Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya yang berbahagia tentunya di saat ini jumpa lagi dengan channel bhd teman-teman hari ini kami mengadakan perjalanan menuju desa Merka kecamatan Kutungu Tengah Kabupaten Cintang perjalanan luar biasa teman-teman nah ini kami lagi memberikan pengarahan bagaimana caranya kita bisa memupuk pohon sawit dengan cara yang tepat dan baik dengan menggunakan teknologi Groyal langsung injeksi ke batang nah ini bersama tim dan dari dari Cintang ini lagi memberikan pengarahan dan kita langsung edukasi langsung kita praktek di lapangan sehingga para petani yang hadir itu bisa langsung mempraktekannya juga dengan baik dan benar ini luar biasa teman-teman disambut oleh masyarakat setempat dengan penuh antusias dan semangat teman-teman karena ini menjadi salah satu menjadi kendala untuk mupuk disana karena langkahnya pupuk atau mahalnya pupuk itu tadi baik teman-teman nah kita akan lanjut ke video edukasi seperti biasa kita langsung praktek ke lapangan oke kita lanjut praktek untuk pemupukan sawit ini lagi di memberikan alahan ya luar biasa beliau ini semangat banget penuh dengan antusias menjelaskan Ibu Yermia ini salah satu tim dari kabupaten Sintang jangan lupa teman-teman share subscribe bunyikan tanda loncengnya dan jangan lupa share kepada kawan-kawan supaya channel ini bisa berkembang dan kawan-kawan bisa melihat juga gimana sih gitu kan cara pemupukan di musim hujan terus di sawit yang banjir gitu terus yang pastinya dengan cara pemupukan ini lebih efektif lebih efesien untuk penyerapan unsur makro dan mikro ini lebih tepat oke kita lanjut ke prakteknya teman-teman ini ini berapa tahun 2014 2014 6 tahun 6 lah eh ya 7 7 tahun 7 tahun kita memelihara 7 tahun loh nih sabar ini kita satu tahun aja 1 tahun pruning habis terus ininya sampai ke sana nggak sampai inilah 1 2 3 4 4 nih 4 pelepah nih 4 pelepah buang 4 pelepah buang terus ini injeksinya setiap bulan pupuk dari itu iya pupuk ini dikasih ya dikasih pupuk kita terus selanjutnya selain pupuk kita nih selain pupuk kita nih selain pupuk kita nih selain pupuk kita nih selain pupuk ini nih dilamih kan dilamih minimal 2 kilo 1 tahun 2 kali udah baru sana apunya ya pemberi lamin terus plus KCL KCL KCLnya dikasih KCLnya kasih 30 sekalian yang ini yang harus dipahami ini cara abang ngebor sendiri atau dengan tim yang ada disini atau anak-anak disinilah nah kita ngebornya diposisinya disini bang diantara pelepah ini pelepah ini disini jadi jangan-jangan kesininya ini antara inilah pelepahnya pokok harus ke dagingnya ke pohonnya sini-sini lah ya sini minimal lah minimal apalagi kalau saya kan pendek orangnya minimal seginilah jujur ini masih gini atau gini lah ini minimal satu meter lah dari pangkal tanah kalau kalau yang di lahan banjir kalau ini kan enggak ada banjir enggak ada banjir jadi enggak ada enggak ada ukuran lah sebisanya sawit itu sudah bisa dibor dibor aja tapi kalau di lahan banjir minimal 1 meter biar biar tidak kebanjiran biar tidak kebanjiran diusahakan ini diusahakan posisi silau bisa satu arah kalau arah sebelah sini sebelah sini abang enaknya mana lah gitu kan kan biasanya ada arah panen kalau jalur panen kesini kesini semua biar mupuk di berikutnya itu abang tidak keliling tidak cari bisa dipahami ya kalau mau sebelah sini sebelah sini kalau mau sebelah sana sebelah sana ini ini ya bornya kalau mupuknya tinggal skip nanti takutnya bukan abang lagi yang mupuk orang lain jadi dia tidak keliling kan tidak keliling nyari kalau udah disini kan berarti pohon yang disanapun sebelah sini jadi nyaman 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 pas pemupukan di bulan berikutnya oke lah saya hidupkan ya ini udah matanya udah kayaknya minyak minyak jelas dah coba diges git eh nah bang anggih dah mani ak apa abang anggih 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton